Ada yang kemudian mengaitkan, ini secara logika mungkin sulit diterima, tapi ada orang yang percaya bahwa dosa Anda sehingga Anda dicopot, walaupun Anda sebutkan bukan saya sendiri loh ya, ada tujuh lainnya kenapa saya terus yang dipermasalahkan, karena Anda sekarang muncul ke permukaan ya. Ada satu peristiwa, nah kebetulan saya lihat di sini ada lukisan Pangeran Diponogoro. Saya nggak tahu ini dipasang sebelum acara ini atau ini sudah ada? Selalu di sini ada, ini hasil karena perlu kisrosit, sudah ada di sini kira-kira 10 tahun sekarang. Bukan simbol sesuatu yang Anda ingin sampaikan melalui acara ini ya, bukan ya. Bukan, ada ceritanya kenapa di sini. Oke, tapi saya mau cerita versi saya dulu ya. Oke, boleh. Satu hari, pemerintah Belanda menghubungi Indonesia, kemudian berniat mengembalikan tongkat pusaka, ini ibaratnya tongkat komandonya Pangeran Diponogoro, yang dirampas oleh Belanda, dibawa ke Belanda ketika penangkapan Pangeran Diponogoro, dan ingin dikembalikan. Pada saat itu, dikembalikan itu, seharusnya Pak Jokowi yang menerima. Tapi hari itu, Anda dianggap menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima. Kenapa ini menjadi persoalan besar? Karena ada kepercayaan, terutama mungkin di masyarakat Jawa, bahwa tongkat komando yang pusaka itu, siapapun yang menerima pertama kali dan memegangnya, maka dia punya peluang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ini bisa relatif. Nah, ini membuat Pak Jokowi tersinggung. Karena Anda menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima, Anda yang memegang pertama kali. Ada begitu ya? Ini ada alasan yang membuat kata orang Anda diberhentikan. Saya cerita sedikit. Saya baru bertugas di Kemdikbud, Menteri dari Kedutaan Belanda datang, dan menyampaikan bahwa cakra Pangeran Diponogoro akan dikembalikan. Top secret, tidak bisa diketahui siapun kapan waktunya dan lain-lain semuanya dijaga konfidensiality-nya. Karena nilai dari barang ini itu priceless, istilahnya mereka. Tak ternilai harganya. Dan banyak orang yang mencoba untuk memburu barang ini. Jadi mereka menempatkan ini sebagai sebuah operasi khusus. Nah, kemudian saya laporkan ini, bahwa ini akan ada pemberian kepada Presiden. Bahwa akan ada pengembalian. Dan kemudian diatur sebuah acara di Galeri Nasional. Bersamaan dengan, kalau tidak salah, pameran Raden Saleh, kalau tidak salah. Atau pameran Diponogoro, saya lupa. Raden Saleh atau Diponogoro. Waktu itu pamerannya. Jadi covernya itu, supaya ada event. Kemudian, cakra tadi, dibawa, tang kita tidak tahu. Pemerintah Belanda tidak memberitahu kepada kita penerbangan jam berapa, kapan, siapa, tidak ada yang tahu. Nah, itu kemudian Presiden memang semula dijadwalkan hadir di acara di Galeri Nasional itu. Kemudian, sehari dua hari sebelumnya, Presiden ternyata ada acara ke Filipina. Sehingga kegiatan yang semula harusnya dihadiri oleh Presiden menjadi diwakilkan. Kepada? Kepada Mendikbud. Jadi saya mewakili Presiden menerima cakra. Artinya, seizin Presiden? Ya. Jadi Anda tidak menelikung Presiden? Tidak, karena itu saya mewakili di situ. Mewakili, ini adalah sebuah, dan itu biasa. Bapak Bang Andi, ketika Presiden tidak hadir, ya otomatis menteri yang relevan hadir di situ. Terima kasih. Terima kasih.